Sarwenda Jatuh Cinta Lagi Usai Bercerai Dari Ruben Onsu Rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu pada akhirnya tak bisa dipertahankan. Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda pada 9 Juni 2024. Sejak awal mencuatnya isu perceraian tersebut publik bertanya-tanya tentang penyebabnya. Sebab keluarga orang tua angka dari Betran Peto itu selama ini dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Rumah tangga Ruben dan Sarwenda sangat jauh dari isu pertengkaran apalagi perselingkuhan. Terlepas dari hal itu seorang ahli tarot meramal nasib Sarwenda usai bercerai dari Ruben Onsu. Ahli tarot mengatakan bahwa Sarwenda akan menghadapi masalah dalam hidupnya. Di awal kehidupannya setelah bercerai, ibu tiga anak itu akan mengalami kesulitan karena harus memikul beban sendiri. Sarwenda akan bekerja keras dan berjuang sendiri untuk kebahagiaan anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!